Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini. Dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk gerupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,73%. Nah Bitcoin sendiri di angka 22.800an, Ethereum 1.617, BNB 283, XRP 0,36, Cardano 0,5, Solana 38, dan Dogecoin ada di return ke 10 dengan harga 0,066 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix. Top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 2,8% ke 283 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah kita mulai dari yang sentimen positif dulu guys. Disampaikan di sini, Gucci becomes first major brand to accept Apecoin payments. Jadi, inilah juga penyebab kenapa kita melihat Apecoin sedikit nge-pump ya guys. Karena ada berita bahwa Gucci adalah sebuah brand besar dan mereka lah yang pertama menerima Apecoin sebagai pembayaran di toko mereka. Cuman, kalau misalnya kalian di Indo tentunya belum bisa ya guys. Ini baru diterapkan di Amerika. Dan siapa tau kalian lagi pengen liburan ke Amerika kemudian pengen membeli Gucci. Ya mungkin ini berita baik untuk kalian. Apalagi kalau misalnya kalian holder Apecoin. Jadi kalian bisa beli Gucci menggunakan Apecoin di sana. Dan mereka berkaitan sama dengan Bitpay. Salah satu perusahaan juga yang membantu AMC Theater kemarin juga menerima crypto payment. Sebenarnya Gucci sendiri udah menerima 12 crypto aset ya sebelumnya guys. Dan mereka terimanya itu di 111 stores atau 111 toko di Amerika Utara. Di antaranya adalah Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Bitcoin, Litecoin, Siba Inu, Dogecoin, dan juga beberapa stablecoin. Jadi ini tentunya adalah berita atau sentiment yang cukup positif terutama untuk kalian yang merupakan holder Apecoin. Dan mudah-mudahan juga tentunya kita melihat mulai banyak perusahaan-perusahaan atau brand-brand besar gitu ya. Yang embrace cryptocurrency dan mulai start menerima payment dalam bentuk cryptocurrency. Dengan adanya hal itu tentunya kita kembali mendapatkan exposure gitu ya. Di kalangan orang-orang yang mungkin sampai sekarang belum mengenal yang namanya cryptocurrency. Dan mungkin start noticing gitu. Wah ini apa nih gitu? Kok bisa bayar pakai ini? Apa sih namanya crypto? Dan mulai search, mulai reset, dan mulai menjadi investor juga. Dengan adanya hal itu kita mungkin bisa melihat market crypto kembali mendapatkan cycle yang baru dan menuju bull market lagi. Gitu ya. Jadi ya tentunya adopsi besar-besaran itu bisa menjadi salah satu katalis yang positif menurut saya. Kayaknya apalagi diadakan oleh beberapa brand-brand besar dan perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu adalah yang pertama. Nah kita mulai masuk ke beberapa berita yang menurut saya ya sentimennya agak negatif gitu ya. Pertama Michael Saylor would step down as MicroStrategy CEO but remain as Executive Chair. Jadi Michael Saylor sekarang sudah digantikan oleh siapa namanya nih guys? Pong Li sebagai CEO dari MicroStrategy. Dan Michael Saylor sudah digeser. Walaupun dia masih menjadi pejabat tinggi di MicroStrategy, dia masih menjadi seorang Executive Chairman di MicroStrategy. Dan dia mengatakan, I believe that splitting the roles of Chairman and CEO will enable us to better pursue our two corporate strategies of acquiring and holding Bitcoin and growing our enterprise analytics software business. Jadi pada intinya dia split gitu ya, atau membedakan roles dari dua jabatan di sini antara Chairman dan CEO untuk lebih baik katanya. Mengejar misi mereka untuk acquiring dan juga hold Bitcoin dan juga tentunya mengembangkan bisnis mereka yang merupakan analytics software business. Namun ini tidak diterima terlalu baik gitu ya di media sosial. Banyak sekali orang berspekulasi apakah dengan Michael Saylor ini step down dari CEO, apakah ini bisa memaksa MicroStrategy untuk menjual Bitcoin-Bitcoin yang selama ini sudah mereka kumpulkan. Karena memang data dari laporan keuangan yang mereka keluarkan di kuartal dua itu tentunya dalam keadaan yang lost sangat dalam ya guys. Mereka belinya itu banyak banget, sampai ratusan ribu Bitcoin. Dan harga rata-ratanya itu kalau nggak salah sekitar tiga puluhan ribu dolar. Dan mereka itu lostnya sampai mungkin ratusan atau bilionan dolar gitu guys. Jadi tentunya itu bukan hal yang baik untuk dilihat di sebuah laporan keuangan. Apakah dengan adanya hal ini, itu mereka akan dipaksa untuk menjual Bitcoin-Bitcoin yang mereka punya? Ya who knows gitu. Itu yang sekarang menjadi spekulasi gitu. Karena mulai banyak orang percaya hal itu bisa jadi terjadi. Tapi ya mudah-mudahan tidak lah guys. Karena ya kita masih bisa melihat, Michael Seller juga tentunya masih berada di jabatan yang cukup tinggi di MicroStrategy. Itulah seorang Executive Chairman. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini akan menjadi sesuatu yang besar gitu ya? Dari yang awalnya cuma digeser dari CEO menjadi Executive Chairman. Menjadi highlight yang lebih besar yaitu dalam mereka menjual semua Bitcoin-nya. Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga, ini mungkin kalian udah baca ya di berbagai media sosial karena lagi panas banget nih guys. China ratcheted up military and economic pressure on Taiwan as Pelosi begins her visit. Jadi sepertinya Amerika Serikat ini sukanya nge-yel gitu guys. Dan salah satu ketua DPR-nya dalam perwakilan rakyatnya, yaitu adalah Nancy Pelosi, ketua DPR di Amerika. Itu mengunjungi Taiwan, padahal itu sudah diwanti-wanti dan sudah diperingatkan oleh Amerika Serikat untuk tidak dilakukan. Karena menurut Amerika Serikat, kalau misalnya Nancy Pelosi itu mengunjungi Taiwan, itu adalah sebuah tindakan yang dianggap provokasi. Dan mereka berarti secara tidak langsung itu mendukung Taiwan untuk menjadi independen. Itulah kenapa sudah diperingatkan, tolong jangan ke Taiwan. Tapi ternyata tetap dilakukan guys. Jadi kan itu intinya nge-yel gitu. Dan provokasi istilahnya. Dan dengan adanya hal ini, beberapa hal sudah terjadi. Yang pertama, para perusahaan-perusahaan Taiwan yang mengekspor ke China, itu sebagian ada yang di-ban. Jadi itu tentunya juga mengganggu kestabilan ekonomi di Taiwan sendiri. Oke, jadi ada beberapa perusahaan besar yang biasanya mengekspor ke China, itu tidak lagi diperbolehkan. Kedua, dengan adanya hal ini, ya istilahnya kayak US kan nantang gitu ya. Militeri atau militernya China yang mulai flexing gitu. Menunjukkan kekuatannya. Ya, dengan cara memperlihatkan tank-tank mereka di jalan-jalanan. Ada juga tentunya kapal-kapal perang mereka. Dan berkeliling di sekitaran area Taiwan. Alasannya apa? Ya, mereka cuma bilang mereka lagi latihan militer. Ya, itu juga yang disampaikan oleh Rusia guys. Kemarin sebelum invasi di Ukraina. Mereka juga bilang, ya nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir, saya cuma latihan militer aja kok. Ya, cuma tahu-tahu tiba-tiba ada invasi gitu. Nah, apakah hal serupa juga akan terjadi? Who knows gitu guys. Jadi, ini kembali menciptakan semacam uncertainty di market. Karena tentunya kita nggak pengen guys. Sampai terjadi China, US itu perang. Karena kalau sampai terjadi, yang perang itu sebenarnya bukan cuma mereka guys. Ujung-ujung menjadi perang dunia. Kenapa? Karena China di-back sama Rusia. Rusia juga tentunya militernya kuat. US juga di-back sama NATO. Negara-negara Eropa yang tergabung ke NATO juga bakalan bantu ke Amerika. Jadi, itu adalah semua kumpulan militer-militer terbesar di dunia. Kalau misalnya sudah perang, ya itu kita udah bisa sebut sebagai perang dunia gitu. Dan itu sebenarnya tidak ada hal positif yang bakalan tercipta dari hal tersebut ya guys. Baik itu dari segi ekonomi gitu ya. Baik itu dari segi investor gitu. Apalagi kita sebagai investor di kripto maupun di stock market tentunya ini akan menciptakan cloud of uncertainty gitu. Banyak sekali ketidakpastian yang bakalan terjadi. Dan ini akan kembali menciptakan pressure. Tapi ya mudah-mudahan tidak lah ya guys. Mudah-mudahan ini hanya cuma flexing doang dari Chinese military. Dan mudah-mudahan mereka memang benar-benar lagi latihan militer. Nggak pengen melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ya memang US juga agak ngeyel gitu guys ya. Udah dikasih tahu dari berminggu-minggu yang lalu gak usah lah gak usah datang ke sini gitu. Tapi tetap aja dilakukan. Ya kita bakalan lihat perkembangan selanjutnya nanti mungkin dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan ke depan. Karena kalau kalian lihat di media sosial udah mulai banyak orang sharing gitu ya. Video-video di WeChat dari China sana. Memperlihatkan bahwa banyak sekali militer-militer China udah mulai berkeliaran gitu. Tank-tank sudah mulai banyak. Kapal-kapal perang sudah mulai berlayar dan lain sebagainya. Kita nggak tahu tujuan utamanya apa. Gitu ya. Jadi yang berikutnya. Kita juga melihat sedikit dari data on-chain. Ini adalah Bitcoin number of addresses holding OnePlus coins. So far kita melihat kita bergerak ke arah yang benar guys. Secara eksponensial dari tahun 2010 hingga sekarang. Kita terus-menerus mengalami peningkatan yang sangat agresif. Dari segi jumlah alamat yang hold lebih dari satu coin. Kenapa ini adalah hal yang baik gitu ya. Tentunya saya sering sampaikan. Kita pengen melihat market ini lebih proper gitu guys. Alias tidak terlalu dominan ke Paus. Kalau misalnya kita terlalu bergantung sama Paus. Ya sampai kapanpun sedikit banyak kita bakalan bisa dimanipulasi oleh mereka. Kalau misalnya sudah banyak retail yang masuk gitu ya. Sudah banyak pemain-pemain kecil yang masuk. Dan mungkin bisa nge-hold sampai minimal 30-40% dari total circulating supply. Nah pada saat itu mungkin kita sudah bisa sedikit mengatakan. Ya kita mungkin masih bisa tetap dimanipulasi. Tapi tidak lagi segampang sekarang. Oke. Dan untuk jumlah alamat yang meng-hold lebih dari satu coin. Itu sekarang berada dalam rekor tertinggi. 891 ribu wallets. Dalam satu minggu terakhir saja. Itu ada peningkatan sekitar 2 ribu alamat guys. Oke. Jadi kita bergerak ke arah yang benar. Semoga secara eksponensial kita akan terus menerus naik. Sehingga dalam mungkin satu dekade ke depan. Kita sudah bisa melihat para retail sudah dominan gitu guys. Alias tidak lagi didominasi oleh para Paus. Tapi at least kita sudah bisa memegang sekitar 30 atau 40%. Dan itu adalah hal yang baik menurut saya. Oke. Jadi itu adalah data on-chain untuk hari ini. Nah yang berikutnya ini dari ZZ. Dan ini lagi-lagi guys. Berkaitan dengan adanya hack yang terjadi di wallet Solana. Kalau misalnya kalian yang merupakan pengguna Phantom dan Slope. Kalian coba cek deh aset kalian hari ini apakah ada yang berkurang. Gitu ya. Kalau misalnya berkurang. Ya bisa jadi kalian merupakan korban dari hal yang terjadi di sini. Dan dengan adanya hal ini juga ZZ ya sedikit banyak melakukan promosi lah. Gitu ya. Sekaligus promosi. Katanya gini. For remediation, send the funds to a cold wallet or centralized exchange like Binance. Ya tapi ini saya nggak bisa pungkiri juga ya guys. Saya udah sering sampaikan ini. Bahwa salah satu hal terpenting yang bisa kalian lakukan sekarang sebagai seorang investor crypto adalah. Menyelamatkan capital kalian atau menyelamatkan modal kalian. Caranya seperti apa? Paling enaknya menurut saya adalah diversifikasikan aset kalian. Tidak hanya kalian taruh di satu exchange atau satu platform. Tapi sebar di beberapa. Oke. Atau kalau mau lebih amannya lagi kalian bisa taruh di cold wallet. Ya tentunya cold wallet mungkin menurut kalian ribet ya. Harus ditransfer balik-balik kalau mau ditransaksikan. Dan kalaupun kalian memang pengennya di exchange saja. Sebarlah di beberapa exchange. Oke. Kita sudah sering belakangan guys. Ngeliat ada hack yang terjadi seperti ini. Ya kalau walaupun kalau misalnya kalian mengatakan kok tapi platform yang saya pakai pasti aman kok. Ya semua platform juga bakalan bilang platform mereka aman guys. Masa mereka bilang wah ini ada celah untuk kesalahan nih di platform kita. Hati-hati. Ya nggak mungkin. Mereka pasti bilang punya kita nih aman. Tenang aja. Kita ada ini ada ini ada ini. Sehingga nggak bakalan terjadi hal-hal yang aneh. Sebelum pada akhirnya terjadi. Oke. Jadi saya cuma pesan aja. Jangan sampai kalian terlena gitu. Dan kemudian. Terjadi sesuatu hal kepada platform atau exchange yang kalian. Taruh semua aset kalian di sana. Ya kalian cuma bisa pasrah gitu. Jadi mulai aware dari sekarang bahwa resiko ke hack itu cukup tinggi di dunia kripto gitu ya. Jadi kalian sebisa mungkin ya hindari lah hal-hal semacam itu. Dan sebar lah ke beberapa exchange. Oke. Atau kalian mau sebagian taruh di code wallet juga boleh. Nah kalau misalnya kalian tertarik untuk mencari exchange untuk diversifikasi aset. Saya bisa rekomendasikan salah satu gitu ya. Yaitu adalah Bybit. Ini adalah salah satu partner di channel kita. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian akan mendapatkan potensi reward hingga 4.000-an dolar. Nah kenapa di Bybit? Karena di Bybit kalian akan ditawarkan berbagai fitur yang sangat lengkap. Mulai dari kalian bisa copy trading. Kalian bisa staking. Kalian bisa beli NFT. Kalian bisa trading spot maupun future. Semuanya bisa di Bybit. Kalian mau jualan peer-to-peer di sini juga bisa. Aman. Nah kalau misalnya kalian tertarik nih. Ini kan yang lagi hot nih copy trading gitu ya. Dan saya selalu sarankan gitu ya. Kalau memang kalian pengen coba. Coba dulu pakai margin yang kecil gitu. Coba-coba dulu aja pakai margin yang kecil. Kalau ternyata selama beberapa minggu ke depan. Kalian mendapatkan konsisten profit. Baru mungkin sedikit demi sedikit kalian tambahin modalnya. Kalau kita lihat dari halaman ini. Terlihat memang banyak sekali trader yang cukup tertarik ya. Untuk mengikuti. Karena di halaman pertama di sini saja. Hampir semuanya sudah full. Jatahnya itu 500 trader. Dan rata-rata itu full guys. Oke. Cuman ada 3 saja yang bisa kalian pakai lagi di sini. Yaitu punya Kani Teknik. Bill Huang. Dan juga Master of Trade. Sisanya sudah full semuanya. Oke. Dan ini. Ya menurut saya bisa jadi menunjukkan gitu ya. Bisa jadi performanya memang sesuai dengan yang ditertera di sini. Walaupun kalau kita lihat. Wow banget sih statistiknya guys. Karena win rate-nya bisa sampai 100%. Makanya kalau misalnya kalian seperti saya yang skeptis gitu ya. Apakah benar gitu ya. 100% win rate-nya. Ya. Saya mungkin bakalan cek lebih lanjut statistiknya. Kalian bisa klik di sini. Oke. Kemudian kalian lihat transaksi terakhir mereka apa-apa saja. Kemudian kalian bisa cek juga gitu ya. Apakah memang ini statistiknya sesuai. Kemudian saya juga sarankan. Kalau pengen coba pakai lah margin yang kecil dulu. Coba-coba pakai capital kecil dulu. Kalau memang sesuai. Kalau memang konsisten profit. Ya pelan-pelan kalian tambahkan. Karena bagaimanapun guys. Ini kalian nitip ke orang. Untuk trading. Jadi kalian harus super hati-hati. Oke. Dan harus siap dengan segala scenario yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba berbagai fitur yang ditawarkan Bybit di sini. Silahkan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah. Dan mendaftar. Oke. So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So. Di daily chart guys. Kita bisa melihat sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut. Kita closing candle merah di daily chart. Dan sepertinya belum ada tanda-tanda lagi. Bahwa buyer sudah start kembali masuk. Senario paling idealnya tentunya adalah dalam 1-2 hari ke depan kita kembali mendapatkan printing bullish candle. Yang paling bagusnya adalah menurut saya bullish engulfing. Seperti ini guys. Ini menunjukkan bahwa buying pressure cukup besar. Oke. Dan itu adalah indikasi yang baik. Nah. Saya masih consider hal yang terjadi di sini adalah sebuah corrective move dari impulsive di sini guys. Oke. Atau kalau kalian lihat gambaran yang lebih besar. Ini bisa jadi adalah corrective move dari impulsive move ini. Oke. Karena corrective move itu bisa banyak macam ya guys. Kalian bisa consider ini sebagai potensial juga apa? Expanding flat. Oke. Atau juga ya kalian bisa consider ini sebagai double top. Tergantung kalian lihatnya dari arah mana gitu ya. Nah. Menurut saya nanti tergantung apa yang terjadi di market berikutnya. So far saya masih melihat ini adalah corrective move. yang bisa jadi berarti hanya konsolidasi sebelum pada akhirnya kita mendapatkan lag berikutnya ke atas. Oke. Alasannya ada beberapa dari segi price action pertama. Yang kedua juga kalau kalian cek dari segi fibonacci. Walaupun kita sudah mendapatkan 6 candle berturut-turut itu dalam keadaan merah. Tapi kita hanya mampu mencapai fibonacci 0,5. Gitu ya. Jadi itulah beberapa indikasi yang saya bisa simpulkan. Bahwa disini kita hanya mendapatkan semacam corrective move. Oke. Kalau memang ternyata ini adalah double top. Maka tentunya double top ini belum akan valid sebelum kita breakdown dari neckline disini. Ini adalah necklinenya guys. Oke. Kalau kita break dari neckline ini tentunya ini adalah valid double top. Tapi sebelum hal tersebut terjadi. Maka saya masih anggap ini sebagai corrective move. Nah coba kita cek ke time frame yang lebih kecil untuk melihat. Di time frame 1 hour. Oke. Nah di 1 hour chart. Kalau misalnya kalian ada yang nonton video saya semalam. Harusnya kalian tahu ya. Bahwa saya sampaikan saya sedang menunggu bitcoin untuk mendapatkan bounce. Atau saya cukup yakin gitu ya. Bahwa kita akan mendapatkan bounce ketika bitcoin sampai ke area yang saya hack like disini. Dan bisa kalian melihat. Persis ketika kita nyentuh ke area tersebut. Kita mendapatkan bounce. Oke. Kita sudah dapat triple bottom. Kalau kalian zoom in ke time frame yang lebih kecil. Dan pada akhirnya kita mendapatkan pump disini. Kalau misalnya kalian scalping disini. Kalian mendapatkan lumayan. Ada sekitar 3%. Kalian dapatinnya. Dan harusnya kalian sudah mengkonsider untuk taking profit ketika nyampe disini. Kenapa? Karena disini kita mendapatkan ada 2 trendline yang bersentuhan. Pertama trendline dari trendline besar disini. Kedua adalah upper trendline dari descending browning wedge disini. Oke. Yang berarti disini adalah area major resistance. Inilah kenapa kalau kalian scalp disini. Harusnya kalian udah. Harusnya ya. Taking profit sedikit disekitaran area disini. Karena kalian gak bakalan tau apakah ini sudah akan breakout. Atau kita akan kembali mendapatkan rejection. Saya udah sampaikan di video kemarin. Sebelum kita mampu breakout dari trendline besar disini. Maka selalu ada chance bagi kita untuk kembali mendapatkan rejection dari sana. Rejection. Rejection. Sebelum pada akhirnya kita melihat bulls mampu break di atas trendline tersebut dan konsolidasi. Kalau ini yang terjadi maka ini adalah setup yang saya cari. Dan saya bisa kembali start untuk masuk ke market. Dan mungkin menargetkan ke upper trendline yang lagi disini. Oke. Jadi so far hal itu belum berubah secara outlooknya. Dan yang saya lihat di shorter time frame. Mungkin kita kalau lihat di 15 minute chart. Yang saya lihat berikutnya bisa terjadi adalah. Ini bisa jadi adalah sebuah bear flag. Yang artinya kemungkinan kita akan kembali mendapatkan satu lagi low gitu guys. Oke. Kita akan at least nge-retest lagi low disini. Yang menurut saya kali ini akan bisa kita tembus. Oke. Mungkin menuju ke 22.500 sampai 22.300an di sekitar area disini. Dan dari sini kita harus lihat. Apakah kita mendapatkan ada push yang cukup keras dari para bull. Ini senario paling idealnya. Oke. Dan kalau kita breakout dan konsolidasi. Ini adalah setup bagi saya untuk start masuk ke market. Tapi kalau pada kenyataannya kita tidak mampu untuk breakout dari trend disini. Dan hanya terus ter-reject dari sana. Dan kita udah meninggalkan area yang saya hack like disini. Maka saya akan super hati-hati. Dan mungkin akan start untuk keluar dari market dulu. WNC dulu. Gitu ya. Sampai saya melihat arah market yang lebih jelas berikutnya. Karena kalau sampai ini yang terjadi guys. Kita mampu breakdown di bawah area saya hack like disini. Dan konsolidasi di bawah area tersebut. Maka saya melihat probability-nya lebih tinggi. Adalah bahwa kita akan kembali minimal retest. Kesekitaran area low disini. Sebelum kita lihat lagi. Apakah kita sudah mendapatkan pelemahan momentum beris. Atau kita akan terus drop dan menjebol trendline besar disini. Kalau ini yang terjadi. Ini tentunya bukan indikasi baik. Dan itu bisa jadi adalah permulaan. Dari drop berikutnya ke lower low yang baru. Oke. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Suara saya juga udah hampir habis gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai selesai semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.